Intro Berawal di sebuah pantai bernama Amnesty Bay Pada tahun 1985 Saat itu seorang pria penjaga merkisuar Menemukan sosok perempuan terdampar di pantai tersebut Pria itu langsung bergegas memberi pertolongan Melihat seorang wanita yang sudah tak berdaya dan terluka Pria itu bernama Thomas Curie Sebut saja Tom Dia kemudian membawa sang wanita yang ditolongnya itu ke rumahnya Namun ketika wanita itu sadar dia tampak menyerang Tom Karena dia terluka akhirnya dia jatuh pingsan lagi Tom terus memberikan kenyamanan kepadanya Mengistirahatkannya di atas sofa dan memberinya selimut Saat terbangun wanita ini terlihat sangat linglung Seperti tidak sadar akan apa yang sedang terjadi Lalu ia mendapati lukanya sudah di perbank Wanita ini bertingkah sangat aneh Ia memakan hidup-hidup ikan emas di akwarium kecil milik Tom Tom masih berusaha untuk beradaptasi dengannya Akhirnya Tom pun berhasil berkenalan dengannya Nama wanita ini adalah Atlana, Ratu Atlantis Menyadari akan kenyamanan yang diberikan Tom kepadanya Atlana pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tom si penjaga Mirjusuar Lalu mereka hidup bahagia hingga Atlana melahirkan seorang anak lelaki buah cinta mereka berdua Dan anak itu diberi nama Arthur Atlana menaruhkan harapan besar pada Arthur Seiring anak itu tumbuh Atlana sering mendongengkan kisah Trisula yang hanya bisa dipegang oleh seorang Atlantis sejati Suatu hari beberapa prajurit aneh berkostum luar angkasa datang dan meledakkan pintu rumah mereka Ternyata orang aneh berkostum itu adalah anak buah Raja Orfak Datang menjemput paksa Atlana pulang ke Atlantis Melihat Tom lalu Atlana tak mau menggubris permintaan mereka Ratu Atlana pun menghajar mereka satu persatu dengan tongkat mejisnya yang sudah lama disimpan Setelah timbang menimbang akhirnya Atlana putuskan pulang ke Atlantis dengan sendirinya Namun ia tidak membawa serta Arthur dengannya Dan Arthur pun besar bersama sang ayah Perpisahan yang sangat dramatis dan menguras air mata diantara keduanya Lalu secara diam-diam Atlana mengirim Fulco untuk melatih Arthur ketika ia beranjak remaja Tampak sekelompok anak-anak SD sedang studi tour di sebuah akuarium raksasa Di sana terlihat cukup banyak ikan sedang dalam keadaan tenang Seorang anak seperti berusaha berbicara dengan ikan-ikan di sana Lalu anak lainnya yang melihatnya membulinya seolah-olah yang dilakukannya adalah hal konyol Lalu seekor hiu besar dari seberang kaca akuarium itu terlihat marah dan menabrak pembatas kaca hingga hampir pecah Namun si anak tadi mengangkat tangannya lalu mencoba menjalin komunikasi dengan hiu tadi Ternyata triknya berhasil Semua orang tercengang menganga melihatnya Ternyata anak ini adalah Arthur si Aquaman Scene berpindah ke masa kini Sebuah kapal selam sedang dibajak oleh sebuah kelompok bajak laut Dan kaptennya dibunuh dengan sadis Beberapa awak di kapal selam mengetahui ada pembajakan Lalu mereka melakukan protokol keamanan Dengan mengunci diri di ruang khusus Ternyata kemandan bajak laut itu mengikut sertakan anaknya dalam aksi pembajakan kali ini Di salah-salah obrolan yang dramatis diantara anak dan ayah itu Tiba-tiba seorang datang menabrak puing kapal selam tersebut Mengangkat kapal selam itu ke permukaan dengan tangan kosong sendirian Siapa lagi kalau bukan Aquaman Setelah Aquaman mengangkat kapal selam ke permukaan Ia kembali masuk dalam kapal untuk menyelamatkan beberapa awak kapal yang tadi mengunci diri di ruang khusus Ketika masuk ke dalam ia mendapat perlawanan dari kubu bajak laut Namun peon-peon itu tak berdaya dan tak selevel dengannya untuk mengadu joto semesti 10 lawan 1 Dengan sombong dia pun berkata kepada para awak itu Buruan guys aku kehilangan waktu santuiku karena ini Para awak kapal pun dievakuasi semuanya ke atas Selagi hampir habis evakuasinya Si anak pimpinan bajak laut tadi pun mencoba peruntungannya melawan Aquaman Jelas-jelas dia kalah demeknya Tapi si bagong itu seperti anak yang egois Meskipun telah dimintai untuk menyerah dia tetap ngotot menyerang lagi Lalu bapaknya yang botak muncul dan menembak Aquaman dengan bazoka Bapak anak sama saja Si bapak botak pun jadi besar kepala awalnya Namun nyatanya Aquaman bangkit Dan menancapkan engsil pintu tepat sebelah kiri dadanya si botak Dan Aquaman pun meninggalkan mereka berdua untuk tenggelam Namun si bagong dekil tadi selamat karena disuruh bapaknya untuk pergi Sambil akan meledakkan diri karena gak bisa melepaskan diri dari jebakan engsil pintu Benar-benar kematian yang mengecewakan Setelah penyelamatan itu Arthur pulang untuk bertemu dengan Tom Yang sedang menunggunya di jebatan buntu Mereka pun pergi untuk ngopi bareng Di kedai kopi beberapa orang berbadan besar pun menghampirinya Awalnya dikira mereka ngajakin berantem Ternyata hanya untuk selfie dengan Aquaman Yang terkenal setelah penyelamatan kapal selam tadi Scene berpindah ke dasar lautan samudera Atlantik Di dasar laut yang begitu indah dengan hewan-hewan laut yang hidup berdampingan dengan kerajaan laut Raja Irm sedang mengadakan pertemuan dengan Raja Nereus Mereka membahas tentang penasbihan Raja Irm menjadi persekutuan Raja Atlantis raja terkuat di samudera Namun ada rumor tentang keberadaan seorang Atlantis yang telah hidup di permukaan Yaitu Arthur Si Aquaman, anak sulung Atlana Ternyata Raja Irm ini adalah adik tirinya Arthur dari Atlana Raja Irm pun harus membunuhnya untuk kemulusan rencananya duduk di singgah sana sebagai Raja Atlantik Karena klaimnya lemah dengan keberadaan Arthur Sebelum perbincangan selesai Sebuah kapal selam tiba-tiba menembakkan rudal kepada mereka Mereka berjatuhan dan Raja Irm pun murka sampai membelah kapal selam itu Lalu dengan tegas dia menyatakan perang dengan manusia di permukaan bumi Arthur baru akan pulang dari kedai kopi bersama ayahnya yang mabuk berat Lalu tiba-tiba muncul seorang cewek berambut merah dari kerajaan bawah laut Belum aja sempat kenalan Dia sudah membawa berita bahwa Irm akan menyerang ke dunia permukaan Dan Arthur harus mencegahnya dengan merebut hak lahirnya sebagai Raja Atlantik Dari Raja Irm sang adik tiri ujar cewek itu Arthur pun menolak mentah-mentah untuk ikut Meski cewek itu menceritakan kisah Trisula Atlantik yang bisa memerintahkan seluruh makhluk di lautan Menurut Arthur itu adalah sebuah dongeng Arthur pun pergi pulang meninggalkan cewek berambut merah itu disana Sambil berkata aku takkan pernah mau jadi raja kalian Setelah raja sebelumnya menghukum mati ibuku Di suatu tempat di daerah laut utara Raja Irm bertemu dengan si bagong dekil yang meneruh dendam pada akuamen Disini terkuak bahwa kapal selam yang menyerang dasar laut adalah sabotasenya Raja Irm dengan si bagong dekil agar Raja Irm bisa menyatakan perang dengan daratan Di depan rakyatnya dan raja persekutuan lainnya Saat Arthur dan ayahnya sedang dalam perjalanan pulang terjadilah tsunami yang maha dasyat Mobil yang disupiri Arthur itu terbawa arus tsunami tersebut hingga ayahnya hampir terbunuh Lalu si cewek rambut merah tadi datang menyelamatkan ayahnya Arthur Lalu baru disinilah mereka berkenalan Ternyata nama cewek ini adalah Mira Putri Raja Sedel Lalu Mira serasa diuntungkan dengan kejadian ini Karena setelah melihat tsunami ini Arthur pun bersedia ikut dengannya Arthur dan Mira pun mulai terjun dari sebuah tebing Arthur mewanti-wanti Mira bahwa ia hanya membantunya menghentikan perang setelah ini beres Arthur tak mau berurusan dengan menjadi raja Sedikit flashback Arthur teringat ketika ia masih remaja dan dilatih oleh Fulco Wazirnya Raja Atlantis dulu dan sekarang Karena Fulco ditugaskan secara rahasia untuk melatih Arthur oleh Atlana When can I meet my mother? Mira dan Arthur pun sampai ke dasar laut dan mengambil kapal milik Mira Lalu mereka pergi ke wilayah kerajaan Atlantik Di perjalanan, Mira menceritakan kepada Arthur semuanya tentang kota Atlantik Termasuk Miriam yang memiliki sensor super canggih yang bisa mendeteksi penyusup Bahkan cukup banyak sudah penyusup yang mencoba masuk ke kota mereka Tapi semuanya gagal Lalu mereka pun tiba di suatu tempat rahasia gedung tua di dasar laut Ternyata tempat ini adalah tempat unik di dasar laut yang ada udaranya Dan hanya anggota kerajaan saja yang bisa bernapas di dua tempat Yakni di dalam air dan di atas permukaan Lalu Arthur bertemu lagi dengan Fulco disana Ternyata Mira merencanakan datangnya Arthur ke bawah laut bersama dengan Fulco Menurut Fulco serangan Raja Irm bukanlah sebuah serangan resmi Hanya saja sebagai peringatan Untuk menyerang ke permukaan setidaknya Raja Irm harus berafiliensi dengan dua kerajaan lagi Sementara kerajaan Sebel telah bergabung dengan Irm Maka menurut Fulco untuk mencegah perang ini Arthur harus melengserkan Ulm sebagai King of Atlantis Namun terjadi perdebatan kecil karena Arthur benar-benar tak ingin menjadi seorang Raja Lalu Fulco berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan gambar Trisula Atlan yang hilang kepadanya Fulco menjelaskan sejarah terciptanya Trisula Atlan Trisula Atlan adalah senjata yang ditempa oleh para ahli senjata terhebat dalam sejarah Dibuat dari baja Poseidon khusus untuk Raja pertama Atlantik yaitu Atlan Konon legenda mengatakan Trisula ini juga memiliki kekuatan untuk memerintahkan seluruh lautan Trisula ini menghilang bersama dengan pemiliknya Atlan Awal cerita kehidupan Atlantis sama seperti kehidupan di darat pada umumnya Mereka hidup dengan kemakmuran yang cukup megah dan kemajuan teknologi yang cukup canggih Namun namanya juga manusia mereka menjadi ambisius untuk mengetahui energi dari Trisula Atlan Dan melakukan sebuah percobaan lalu ledakan mahadashat terjadi Hingga seluruh kehidupan Atlantis tenggelam di telan samudera Ledakan percobaan terhadap Trisula Atlan membuat manusia Atlantis berevolusi Dan mampu bernapas serta berbicara di dalam air Raja Atlan menghilang bersama Trisula dan hidup di pengasingan Hingga sekarang tidak ada yang mengetahui dimana Trisula suci tersebut Tapi Fulco beberapa bulan terakhir menemukan sebuah tabung berisi rekaman kuno Ia meyakini sebagai petunjuk kemana Raja Atlan dan Trisulanya mengasingkan diri Pada tabung tersebut tertulis kerajaan gurun yang artinya Mereka harus mencari kerajaan gurun yang hilang Untuk bisa mengetahui isi dari pesan Atlan dalam rekaman tersebut Dengan sebuah alat pembaca rekaman dunia lama Tiba-tiba tentara kerajaan Mengetahui keberadaan mereka dan langsung menerobos masuk untuk menangkap Arthur Yang diduga sebagai penyusup Merah dan Fulco bersembunyi agar tidak tertangkap Dan rencana mereka mencari Trisula suci tidak ketahuan Raja Irm Awalnya Arthur mampu menghandle mereka Namun karena kalah jumlah dan tidak terlalu berpengalaman menghajar kaum Atlantis Yang super maju teknologinya ia pun berhasil diringkus Arthur pun dibawa ke hadapan Raja Irm dan diborgol lehernya Raja Irm mengucapkan selamat datang ke Atlantis kakakku Dan beberapa ocihan kecil tentang peperangan Yang akan terjadi hingga menyinggung ibu mereka dan Trisula yang dibawa Arthur Mendengar ocihan Raja Irm menyangkut ibunya yang melahirkan anak haram setengah murni Arthur sangat marah dan menantang duel Raja Irm menerimanya Arthur diberi waktu untuk mempelajari budaya tentang duel para raja terlebih dahulu Dan menyuruh anak buahnya mempersiapkan cincin api sebagai arena fighting mereka Arthur pun mempersiapkan diri untuk duel akbar itu bersama Fulco Flashback sedikit Saat Arthur remaja belajar mengendalikan Trisula dengan Fulco muda Dimana ketika dia diberitahu kalau ibunya dihukum mati oleh raja Karena ketahuan telah memiliki seorang anak dengan manusia di darat Hari H duel keduanya pun tiba Tampak Raja Irm memberi sebuah gelang kepada Mira sebagai hadiah pertunangan mereka Katanya gelang itu adalah peninggalan ibunya Namun Mira mempertanyakan apakah ibu mereka akan senang melihat anak-anaknya saling membantai Irm pun menjawab Jangan mengguruiku Mira Jelas terlihat bahwa Mira tidak senang dijodohkan dengan Raja Irm Disini Arthur pun baru mengetahui kalau Mira bertunangan dengan Irm Dan dia tampak terkejut dan kecewa berat pastinya Raja Irm keluar lebih dulu ke atas ring yang disoraki semangat kandang oleh rakyatnya Sementara saat Arthur keluar dia mendapat perlakuan rasis berupa sorakan pun kianat Pertarungan pun dimulai Awalnya duel berjalan seimbang meski Raja Irm difavoritkan bertarung di kandang sendiri Terlihat beberapa pukulan dapat dihalau dan dibalas oleh Arthur Dan hampir saja Irm terjatuh ke dalam larva api Namun ia berhasil bangkit dan kembali dengan kekuatan penuh Menghantam Arthur dengan sangat ganas hingga trisolanya patah Lalu Arthur akan dinyatakan kalah Sebelum Arthur dihukum mati karena kalah telah Mira tidak tinggal diam Dan menghentikan hukuman mati Arthur dan mereka pun melarikan diri Mengetahui pengkhianatan Mira Irm sangat murka dan memerintahkan mengejar mereka Aksi pelariannya cukup memukau dengan pesawat Mira Hingga mereka lolos keluar kerajaan bahkan dari meriam pendeteksi otomatis Tetapi Irm masih menyusul dari belakang Dan berhasil menembak jatuh pesawat Mira Namun mereka sempat-sempatnya keluar saat pesawat sedang diluar kendali Dan berharap Irm melihat mereka telah mati terjatuh ke dalam larva api Lalu Arthur berbicara dengan bahasa isyarat kepada seekor paus Dan mereka berdua pun masuk ke dalam mulut paus tersebut untuk menghilang dari jangkauan Irm Dan benar saja saat Irm tiba di TKP Pesawat Mira telah tenggelam dan mereka dinyatakan mati Di dalam mulut paus itu mereka bersembunyi Mira pun mempertanyakan bagaimana Arthur berbicara dengan hewan laut Dia hanya menjawab asal menebak saja Benar-benar gila ungkap Mira Namun Mira semakin yakin kalau Arthur adalah raja sejati Lalu mereka berangkat ke negeri gurun pasir yang disebut Sahara Mereka pun tiba di gurun pasir Sahara Barat Dan kemudian menumpangi pesawat untuk mencari tempat alat untuk membaca rekaman kuno Raja Atlan Mira membawa GPS sendiri Saat GPS itu menunjukkan arah yang dituju sudah dekat Mira pun langsung melompat dari pesawat Di sini Arthur juga tahu kalau Mira sama gilanya dengannya Di lain sisi Irm mengetahui posisi mereka Ternyata Irm juga memasang alat pelacak pada Mira Namun Mira tidak menyadarinya Lalu karena Irm tidak bisa bertahan di daratan Maka dia memilih untuk menggunakan jasa si bagong dekil ini lagi Untuk memburu Arthur dan dipersenjatai dengan senjata canggih bangsa Atlantis Juga baju pelindung terkini Senjata itu hanya beramunisikan segelas air mampu membakar sebuah bukit Si bagong dekil ini pun tampak sangat semangat memburu Aquaman Sekaligus menuntaskan dendam atas kematian ayahnya Pulang ke rumah si bagong mengupgrade senjata dan baju pemberian Raja Irm Dengan warna serba hitam Lalu menjeluki dirinya sebagai Black Manta Kita kembali lagi ke Arthur dan Mira Mereka berdua pun menemukan alat yang mereka cari Dan mereka selesai memahami apa yang disampaikan rekaman hologram Dari King Atlan tentang keberadaan dirinya Di pengasian bersama Trisulanya Sebenarnya pesan itu lebih merip seperti teka-teki yang membingungkan di akhir kalimatnya Yaitu, lihatlah ke dalam botol untuk jalur yang dipetakan Hanya di tangan Raja Sejatilah ia benar-benar bisa melihat Kemudian mereka mendapati sebuah botol yang berisi peta yang menuntun mereka ke wilayah Sicilia, Italia Dan mereka pun tiba di sana dan liburan sebentar sebelum melanjutkan misi Di sisi lain Raja Irm masih mengumpulkan aliansi kerajaan untuk perang dengan dunia permukaan Hari ini dia datang ke kerajaan Fisherman Awalnya Raja Rico dari kerajaan Fisherman menolak untuk ikut serta dan dia dibunuh oleh Raja Irm Di depan anaknya sendiri pewaris kerajaan Lalu dengan takut pewaris kerajaan Fisherman pun setuju untuk bergabung Arthur dan Mira sedang berusaha memecahkan teka-teki tentang peta keberadaan Resulah Ajaib itu di Sicilia Tempat perkumpulan patung para raja terdahulu Arthur pun akhirnya paham dengan isi kalimat terakhir King Atlan Dan memilih patung Raja Sejati Pendiri kerajaan Romawi kuno yaitu patung Raja Romulus Sebagai petunjuk untuk melihat ke dalam botol yang dipetakan Mereka pun sedang bukan kepayang Hampir saja terjadi adegan pengucapan terima kasih dan terima kasih kembali di antara Mira dan Arthur Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba prajurit Om menyerang mereka dengan dipimpin oleh seputunya yaitu Black Mancha Awalnya Arthur tak kenal siapa orang dibalik kostum yang mirip dengan semut berkepala besar itu Yang menyerangnya bersama anak buah Irm Masih juga belum kenalan sudah dihajar habis-habisan Mira pun histeris melihat Arthur terlempar cukup jauh Lalu Mira diambil bagian oleh pasukan Atlantik Tapi Mira tak tinggal diam melawan mereka dan melarikan diri melalui atap-atap rumah warga Setelah aksi adu jotos yang cukup menguras energi Barulah Arthur mengetahui kalau pria bertopeng itu adalah si pembajak kapal selam kemarin sore Lalu dilanjutkan dengan pertarungan lagi Arthur menerima cukup banyak sayatan di badannya Arthur kalah kostum melawan Black Mancha Dan dia pun terlempar cukup jauh dari atas bukit Lalu masih aja tetap dikejar Mira juga semakin dikejar-kejar oleh prajurit Irm Hingga akhirnya ia memiliki ide ketika terjatuh ke dalam sebuah bar Mira yang mampu mengandalikan air Kali ini ia mengubah ratusan botol bir di bar tersebut Menjadi tombak besar dan bersarang di badan beberapa anak buah pasukan merah Raja Irm Arthur pun bangkit semangatnya ketika seorang anak kecil Hampir tertempa sebuah lonceng raksasa yang jatuh akibat ulah Black Manta Kemudian Black Manta pun dilempari Arthur dengan dua bola beton Yang saling berikatan Black Manta pun ambruk wajahnya Dan terlempar ke dalam jurang Lalu Arthur pingsan akibat banyak sayatan di tubuhnya Sebelumnya ia sempat memberitahukan Mira bahwa Mira dipasangi pelacak oleh Raja Irm Benar saja Mira langsung menghancurkan gelang pemberian Raja Irm Lalu Arthur pun tak sadarkan diri untuk beberapa jam ke depan Dan Mira telah mencuri sebuah kapal dari pelabuhan Untuk mereka pergi menuju tujuan mereka mencari Trisola Atlan Di perjalanan Mira menakut-nakuti Arthur bahwa tujuan mereka pergi adalah ke kerajaan makhluk paling ganas di lautan Yaitu kerajaan Palu Mira juga bilang disinilah Atlana dieksekusi Awalnya Arthur seperti enggan untuk melanjutkan perjalanan Namun akhirnya dia bersedia lagi setelah dibujuk dan disemangati oleh Mira Di lain sisi Raja Irm mengobrol dengan Fulco Sepertinya Raja Irm telah mengetahui pengkhianatan Fulco terhadapnya Dan Fulco pun tak menyangkalnya Lalu ia ditangkap atas tuduhan pengkhianatan Mira dan Arthur pun tiba di kerajaan makhluk Palung Awalnya hanya beberapa Palung menyerang mereka Tapi kemudian ribuan Palung menghubung mereka berdua untuk dimakar Lalu Arthur dan Mira masuk ke dalam kabin kapal dan mengambil suar anti air Dan mencoba menakuti makhluk bergigi tajam itu Ternyata Palung takut dengan cahaya Saat mereka terpojok dan Palung semakin banyak berdatangan Mereka pun melompat ke dalam air dan menyelam ke dasar lauk untuk menarikan diri Lalu mereka melihat pusaran cahaya biru di bawah sana Meski pusaran itu akan menghubung mereka Mereka tak punya pilihan selain dimakan Palung Mereka pun masuk ke dalam pusaran itu Arthur dan Mira terpisah karena goncangan yang begitu dasar Mira terlihat tak sadarkan diri Dan mengapung di dalam air Hampir saja ia dimakan makhluk kurba yang cukup besar Tetapi seseorang yang tak diketahui menyelamatkannya Dan dia dibawa ke negeri inti bumi di dasar laut Ternyata disana makhluk kurba sekelas dinosaurus masih hidup dengan leluasa Saat Mira baru saja sadarkan diri Arthur datang mencarinya dan mendapati sang penyelamat Mira adalah Atlana Yang ternyata masih hidup Dulu dia dieksekusi dengan dibawa ke kerajaan Palung untuk dimakan Tapi Atlana berhasil selamatkan diri Sama halnya seperti yang dilakukan Arthur dan Mira Arthur yang tadinya sangat garang Seketika tampak polos dan imut-imut di depan ibunya yang sudah lama ia rindukan Lalu Atlana menanyakan tentang Tom kepada Arthur Arthur bilang ayahnya sangat galau Hampir setiap mentari terbit di pagi hari ayahnya datang ke ujung dermaga Untuk menunggu kedatangan Atlana Atlana sangat terharu mendengar ceritanya Namun mereka tak bisa menunggu lama lagi untuk melanjutkan misi mengambil Trisola Sakti Di balik air terjun namun dijaga oleh Kraken Monster terbesar dalam sejarah Awalnya Arthur takut Lalu Atlana memencing semangatnya Dengan mengatakan pahlawan melebihi seorang raja Arthur pun tak terbendung lagi niatnya meski maut menunggunya Arthur masuk ke balik air terjun itu dan dia diserang oleh monster besar Kraken Lalu dengan spontan Arthur mencoba berbicara dengan Kraken itu Kraken tersebut terkejut mengetahui Arthur bisa berbicara dengannya Karena selama ribuan tahun belum ada yang bisa berbicara dengannya selain Raja Atlan Arthur pun dipersilakan mengambil Trisola tersebut Katanya jika ia tidak layak untuk Trisola Atlan Maka Kraken akan memakan Arthur mentah-mentah Arthur pun dengan gagah mengambil dan mengangkat Trisola tersebut Kraken pun kemudian menjadi satu-satunya makhluk laut yang pertama sekali mengikuti perintahnya Karena Trisola itulah mereka bertiga bisa keluar dari Kerajaan Palung Serta Palung pun mengakui Arthur sebagai raja seluruh samudera Di lain sisi Raja Erm dan sekutunya pergi untuk menaklukkan Kerajaan Air Asin Di saat Kerajaan Air Asin hampir takluk dan rajanya akan dieksekusi oleh Erm Tiba-tiba muncul monster Kraken dari bawah tanah yang dipimpin Arthur Monster Kraken menghajar prajurit Raja Erm Dilanjutkan dengan Arthur mencoba memerintahkan semua hewan lautan untuk berpihak dan bertempur bersamanya Palung juga ikut serta dalam pengumpulan pasukan Arthur tersebut Lalu Mira merasa akan banyak korban yang berjatuhan jika terus begini Mira menyarankan Arthur untuk mengusul duel dengan Erm Awalnya Arthur takut kalah seperti sebelumnya Namun setelah Mira melakukan hal ini Arthur pun kemudian hilang rasa takutnya Dan Arthur bergegas mencari Erm untuk kemudian bertarung duel para raja di atas permukaan air Dengan Trisola Atlan di tangannya Arthur bertarung dengan sangat baik Dan mampu menguasai jurus memutar baling-baling bambu dengan mahir hingga full kosan pelatihnya pun terkejut Arthur dengan mudah mematahkan Trisola milik Erm dan mengalahkannya Hingga Erm akhirnya mengaku kalah dan bersikeras agar Arthur mengeksekusinya Tapi Arthur menahan amarahnya Meski sangat jahat Erm tetaplah adiknya Lalu Atlana muncul Erm sangat terkejut melihat Atlana masih hidup Atlana pun menjelaskan semuanya kepada Erm Dan memberitahunya bahwa jalan yang Erm tempuh telah salah arah Sepertinya Erm pun memahaminya dengan lapang dada Erm pun kembali dinyatakan bersalah oleh Fulco Dan ditangkap atas tuduhan mengacaukan tatanan dunia dengan ambisi menyerang dunia daratan Sementara Arthur seketika itu juga dinobatkan sebagai satu-satunya raja sejati seluruh samudera Dengan ditangkapnya Erm dan masih hidupnya Black Manta Sepertinya akan ada seri berikutnya dari film ini Kita tunggu aja sama-sama untuk kelanjutan ceritanya yang masih jadi misteri Akhir cerita Atlana kembali ke permukaan Dan bertemu kembali dengan Tom Curie setelah puluhan tahun berpisah Sepertinya mereka juga berencana untuk melahirkan Aquaman lainnya Ini juga menjadi tanda bahwa seri film ini benar-benar akan dilanjutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!